Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman teman yang aku sayangin apa kabarnya hari ini kali ini saya mau post dulu atau share dulu info mengenai salah satu anggrek space sebenarnya ini udah laku ke one of my best customers it is already being sold and tomorrow i will send it to my lovely customer and now i have to post it so that you can add any knowledge about this one this is actually the name is let me read the label here this is kaolartron bicornutum bicornutum i apologize if i mention it wrong and this is known as the diakrium long known as the diakrium but now already accepted as the genus of kaolartron and the common name is virgin mary virgin mary diakrium jadi itu nama yang terkenal di luar negeri sana and this species is coming from the Venezuela Brazil and the countries around it is mentioned that it is found along on the amazon ripper can be found in rock or also on cliffs jadi bisa ditemukan di atas perbatuan sama di tebing-tebing ya jadi ini so lucky to have it as one of my collection jadi ini sangat senang banget ya bisa memiliki spesies yang aneh dan juga jauh dari negeri sana ya okay you can see that it is look like an epidendrum penampakannya seperti jenis aneh epidendrum where you can see that each seudah bulb can carry around 4 leaves jadi tiap batangnya itu bisa memiliki 2 atau lebih dari daun ya jadi gak seperti katalah yang hanya mempunyai 2 daun kalau dia memiliki lebih dari 2 daun and also the seudah bulb here it looks like a spindle thread jadi seperti gulangan benang katanya and also it is love to be in association with ant dan katanya dia biasanya itu bisa berinteraksi dengan baik dengan semut gitu guys disana ya jadi mungkin jadi sarang semut gitu loh hahaha buku banget ya okay you can see that in Florence this is quite long bisa berapa panjang tangkainya ini bisa sekitar 2 jam kalau tangan saya and can carry multiple flowers and it is supposed to have a fragrant fruity scented flowers jadi dia mestinya memiliki aroma buah yang enak banget tapi ini karena baru mekar satu jadi aromanya belum keluar guys and it is said that it has a scent of raspberry cotton candy also strawberry jadi ada aroma-roma buah seperti buah strawberry raspberry sampai aroma cotton candy itu apa permen kapas ya gitu guys jadi kebayang ini pasti enak banget wanginya and it has a pure white color with the unique sebentar saya mau lihat dulu try to show you the zoom of this labulum teman maaf ya ada iklan lewat apologize that one commercial is passing by someone selling chicken alright you can see that it has a unique labulum here bagian labulumnya unik banget looks like what is that is it a dove seperti merpati gitu atau apa jadi bagian sepul dan pitulnya pure white beneran putih tapi di bagian labulumnya it has a kind of this red marking there seperti ada garis-garis merah ya atau ungu itu and also a kind of yellow yellow base on the below the column jadi ada bagian warna kuning juga di bawah kolomnya atau di bawah jenis kelaminnya ya alright I'm so happy to see lot of flower here karena memang ini udah dirawat beberapa lama oleh saya ya waktu itu beli di eh exhibition apa ya pameran anggrek yang ada di mana lupa saya apa di taiwan apa di pineng alright so that is it eh kolartron di corn youtube semoga saya gak salah nyebutinya itu dia jadi namanya ordiacrium di corn youtube ya semoga teman teman juga bisa sudah memilikinya jadi bisa menikmati wangi buah-buahan yang tadi ya itu dia teman teman terima kasih sudah menonton bye bye